Insya Allah. Tujuan pembelajaran khusus, CKP dapat menjalankan tahap B, buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakasa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CKP dapat membuat dokumentasi pelaksanaan tahap yang telah dijalankan tersebut. Prakasa perubahan, menguatkan kreativitas dan keterampilan murid dalam program DIPA-PK. Digitalisasi panduan peralatan kerja elektronika dari siswa untuk siswa dengan membuat karya atau produk berbentuk video tutorial yang bisa digunakan sebagai buku petunjuk penggunaan alat bagi murid-murid lainnya sebelum melaksanakan praktek menggunakan peralatan kerja. Tujuan program, meningkatkan kreativitas dan keterampilan murid dalam bidang multimedia dan video tutorial. Memotivasi murid untuk menghasilkan karya-karya yang unggul dan bermanfaat, membantu proses pembelajaran agar lebih menarik terciptanya keselamatan kerja praktek dengan semakin dipahaminya cara penggunaan alat. Latar belakang Selama praktek kerja elektronika, di bengkel teknik audio-video mengandalkan buku panduan peralatan kerja elektronika sebagai acuan. Namun, terdapat beberapa kendala di mana tidak semua alat memiliki buku petunjuk penggunaan yang tersedia dan buku yang mudah usang serta kurang mudah dibahami. Serta mengatasi masalah ini, kami memutuskan untuk menciptakan program inovasi yang disebut Digitalisasi Panduan Peralatan Kerja Elektronika atau disingkat DIPA-PG. Gambaran program Program digitalisasi panduan peralatan kerja elektronika memberikan manfaat ganda. Pertama, siswa yang teribat dalam pembuatan video mendapatkan kesempatan untuk mendalami pengetahuan mereka dalam bidang elektronika dan mengasah keterampilan multimedia mereka. Program ini juga memfasilitasi kolaborasi antarsiswa, memperkuat ikatan sosial, dan menciptakan lingkungan belajar inklusif. Serta tumbuh lingkungan yang dapat memfasilitasi suara, pilihan, dan kepemilikan. Murid untuk mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid. Murid dapat saling bertukar pengetahuan dan pengalaman, menginspirasi satu sama lain, dan tumbuh bersama dalam keahlian mereka dalam bidang elektronika. Buat pertanyaan. Pertanyaan, mengapa kita perlu meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam pembuatan video tutorial secara positif, arif, dan bijaksana? Bagaimana kita mengelola modul aset dan peningkatan kreativitas dan keterampilan dalam pembuatan video tutorial panduan penggunaan peralatan sekaligus interaksi sosial positif, arif, dan bijaksana? Tindakan. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat bagaimana program digitalisasi media pembelajaran tutorial panduan penggunaan peralatan kerja elektronika dari siswa untuk siswa ini dapat berhasil. Berdialog dengan stakeholder untuk dapat memetakan modul aset apa saja yang dapat digunakan strategi penggunaannya dan mensukseskan digitalisasi media pembelajaran tutorial panduan penggunaan peralatan kerja elektronika yang membangun interaksi sosial positif, arif, dan bijaksana? Rencana. Berdiskusi dengan sampel murid yang dapat mewakili suara atas keresahan dan keberminatan murid dalam bidang video tutorial penggunaan peralatan elektronika. Aset. Modal manusia. Kepala sekolah, guru, kepala program, kepala bengkel, juru bengkel, dan murid. Waktu diberikan dua hari penanggung jawab calon guru penggerak. Nah ini adalah dokumentasi dari kegiatan diskusi yang dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Edy Harjito, dan beberapa staf pimpinan dan juga rekan-rekan guru yang lain. Selanjutnya ini berdiskusi dengan siswa tentang apa yang akan mereka buat dan memfasilitasi apa yang kemudian mereka ingin buat tutorialnya. Ini salah satunya juga berdiskusi dengan rekan sejawat dan observasi terhadap keinginan siswa. Ambil pelajaran. Pertanyaan. Aktivitas apa yang menarik minat murid dalam meningkatkan pembuatan video tutorial panduan penggunaan peralatan kerja elektronika yang kreatif? Apa yang mendorong motivasi murid untuk membuat video tutorial penggunaan alat? Kebijakan manakah yang mendukung penguatan keterampilan pembuatan video tutorial panduan penggunaan peralatan kerja elektronika oleh murid? Tindakan. Survei minat pembuatan video tutorial. Selanjutnya, meminta bantuan guru untuk memberikan pernyataan dan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Ketua. Empat. Menganalisis kebijakan sekolah. Dan empat. Melakukan pembuatan video tutorial. Rencana. Melakukan sesi diskusi bersama lebih banyak murid tentang apa saja yang menarik dari kegiatan pembuatan video tutorial panduan penggunaan peralatan kerja elektronika untuk menghadapi lebih banyak murid yang terlibat dalam suara, pilihan, dan kepemilikan dibuatlah survei aset. Modal manusia, kepala sekolah, guru, kepala program, kepala bengkel, juru bengkel, murid, modal fisik, lab TAV, jaringan internet, modal sosial, sosial media, modal finansial, dana pos, dan waktu yang dibutuhkan satu minggu. Perang ucapnya adalah CGB. Ini beberapa dokumentasi, ambil pelajaran, tentang observasi tentang minat murid dalam pembuatan video tutorial. Ini termasuk diskusi dan sekaligus proses pembuatan videonya. Ini siswa yang melakukan. Seperti yang mereka berdiskusi. Nah ini setelah videonya jadi, di-upload di dalam YouTube, terus kemudian dipasang di barcode. Barcode-nya dipasang, dibuat barcode dan barcode-nya ditempel di alat yang masing-masing alat. Nah ini contoh penerapan atau penggunaan. Setelah barcode ditempel, jika ada siswa yang meminjam alat, panduannya sudah ada di alat dan tinggal di-scan. Berikut cara men-scan-nya. Dari alat ini, sudah ditempel barcode oleh siswa, kemudian di-scan. Kemudian iperlink ke video, sesuai dengan video alatnya. Jika alatnya tadi terkait dengan multimeter, maka di sini akan muncul multimeter. Jika dilihat, ini video tutorial sudah cukup lengkap. Bagaimana cara menggunakan alat. Dan aksesnya cukup mudah karena ditempel di semua alat. Dan berikut adalah dokumentasi tentang video yang dibuat oleh siswa. Ini alat yang lain, beberapa alat yang dibuat video tutorialnya oleh siswa. Solder bagaimana cara penggunaan dan sebagainya. Masuk keselamatan kerjanya. Terima kasih. Demikian aksi nyata untuk catatan setiap tahap. Bagjanya akan disampaikan terlampir. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.